Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa Piala Dunia 2022 menjadi perhelatan 4 tahunan dalam sepak bola edisi terbaik. Gianni Infantino menerangkan Piala Dunia 2022 Qatar menyuguhkan beragam kejutan hingga terciptanya sejarah. Tidak hanya itu saja, berkat Piala Dunia 2022 di Qatar membuat dunia sedikit lebih tahu tentang tanah Arab. Dengan alasan itulah Gianni Infantino tidak ragu menyebut Piala Dunia edisi 2022 ini menjadi yang terbaik. Di wartakan Doha News, Gianni Infantino menyatakan hal itu saat acara pertemuan Dewan FIFA. Tidak hanya itu, sejarah juga tercipta dalam perhelatan akbar 4 tahunan ini. Seperti diketahui, masing-masing benua memiliki perwakilan di fase knockout. Sebut saja Argentina dari Amerika, Perancis dari Eropa, Maroko dari Afrika, hingga Jepang dari Asia. Dari situ membuktikan jika Piala Dunia 2022 Qatar ini memberikan sesuatu yang berbeda. Kemudian sorotan juga tertuju pada tim asal Afrika yang tampil sensasional, yaitu Maroko. Maroko menjadi satu-satunya tim Afrika yang sukses melaju hingga babak semifinal. Pasukan Walid Regragui ini juga keluar sebagai juara grup sebelum lolos ke fase knockout. Laju Maroko ke semifinal diiringi dengan aksinya di mana mampu menumbangkan Spanyol dan Portugal. Meski pada akhirnya harus kalah dari Kroasia, Infantino mengaku tetap terpukau dengan penampilan Maroko.